Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini project new car ini dan kita berada di Earth dan saya ketua tuh udah rada beres semua gitu guys sampai akhirnya gue juga ibaratnya gimana ya gue juga seneng merombak mobil ya lias ngerestorasi, mau modif, mau pokoknya ngoprek-ngoprek mobil tuh gue demen banget guys sampai akhirnya ini gue sekarang dapet nih mobil yang ibaratkan gue bisa bilang gue nggak nyobain dulu gue cuma 5 menit nge-deal dan akhirnya mobilnya sampai di Cirebon yang jelas ini bukan punya warga Cirebon dan kalian mau tau apa guys jangan skip-skip video ini karena ini gue langsung openingnya adalah kita tes dulu ya kak ya kita tes dulu mesinnya yang tadinya gue nggak pernah ngetes nih mobil sama sekali yang jelas mobilnya apa kalau buat tebak-tebakan gue koleksi banyak banget merk mobil ini yang jelas mobil tua nostalgia banget dan tentunya ini adalah salah satu mobil yang kenapa bisa gue beli karena gue mikirin bokap gue gitu guys zaman dulu dia kerja dia tuh pake mobil ini dan sampai akhirnya sekarang gue tuh jadi kayak punya keinginan ah gue pengen nyenangin bokap gue gitu gimana caranya ya tentunya bokap gue juga demen banget mobil gitu sampai akhirnya ya gue berinisiatif untuk membeli mobil ini dan mudah-mudahan nanti gue rombak abis gue abis nyobain gue langsung mau kretelin semua nih mobil karena gue nggak betah kalau bukan rakitan gue sendiri untuk pake daily atau nggak keluarga gue sampai akhirnya ini mobil bisa dipake bokap gue alias gue nanti pengen kasih ke bokap gue gitu buat kalian juga yang nanya-nanya lokasi earth ada dimana yang jelas earth itu ada di Cirebon guys belum ada cabang dimanapun yang jelas kita bengkel di jalan bridge jendersonos 152 Cirebon WA nya detailnya kalian kontak kita bisa lewat Instagram juga karena kita punya 7 Instagram guys oke daripada melabar ini gue langsung tes ini gigi 1 nih ini gigi 2 gue nggak mau dari gigi 1 ini gigi 2 cobain gue kenal kok udah ganti gila sih ini mobil gue nggak nyangka sih ini mobil tahun wah mobil tua ya tenaganya bisa begini loh coba kak kasih tunjuk speedometer ya gue putar sekali lagi banget sama mobil kalian pasti tau ini dashboard mobil apa karena ini legend banget sih mobil ini nih legend banget ya dan bau-bau di dalam kabinnya ini udah bener-bener kayak nostalgia gitu jadi kayak mobil-mobil yang emang pada tahun segini tua tuh baunya tuh begini semua gitu guys wah keren sih gokil sih mudah-mudahan ini mobil nanti restorasinya luar biasa nih kita coba lagi nih ya ini gigi 1 nih wah gila sih beringas juga loh ini mobil parah parah sih ini mobil enak banget wah gokil 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 guys gila gue satisfy banget sih untuk mobil tahun segini dengan akselerasi dan handling yang bisa dibilang tadi saya tekuk-tekuk ke goncang-goncang gak rasanya gak parah ya gak parah sih gak parah ya gak parah normalnya normal yang jelas ini mobil emang dulunya banyak banget pembalap-pembalap senior pasti pake mobil ini kalo gak buat time attack kalo gak buat drag drag sih terkenal banget sih ini mobil sih wah ini enak banget nih mobil gak nyangka aja tahun gila tahun 90-an bisa begini ngejambak-jambak loh wah gila sih ini gue langsung cari spot-foto aja sekalian buat gue nge-vlog ya guys ya so ini gue ke ke wilayah apa nih andalan ya maaf emang andalan kita Bima City kita ke Bima dulu sekalian barangkali ada mobil-mobil aneh lewat sini karena nih salah satu tempat di Cerbon juga yang banyak banget ya otomotif entusias sering nongkrong disini kan jadi banyak warung-warung juga kayak dia jual apa tuh bumi ayam seblak kan cupang bukan itu apa sih bensin kan cupang ini kan cupang kan cupang wah guys gila sih lagi jaman lagi kan cupang yang warna-warnanya apa tuh Thailand-Thailand gitu ya tri-color gitu gila sih keren juga gak ngasih disini gila dia belok kagak nengok gila sih parah nih mobil gue gak nyangka banget sih gue gak nyangka banget sih soalnya gue jujur aja ini mobil nih belum pernah sama sekali gue icip gitu walaupun gue punya banyak banget koleksian merek ini tapi seumur hidup gue gue belum pernah naik ini mobil gitu dan baru sampe tadi hari ini gue bikin vlog buat kalian guys itu ekspresi gue ketika gue demen banget ya dapet mobil yang gak nyangka looksnya tuh dia emang tua gitu tapi tenaganya sih wah gila sih luar biasa sih gak nyangka gue sumpah gak nyangka dan ini mudah-mudahan pelajaran juga buat kalian guys jadi pertimbangan ya kalian siapa tau pengen beli mobil seperti ini atau gak pertimbangan kalian untuk membeli mobil tua untuk dibangun restorasinya menurut gue ini mobil sih kalau liat engine ya worth it banget sih parah worth it parah dengan harganya gak terlalu mahal tapi output dan apa ini jadi ya nih gak bisa bicaranya output dan bentuknya yang long last banget gitu jadi gue berani ngomong ini mobil sih gak ada gak ada pernah akan mati sih dengan model seperti ini gitu dan ini gue masih mencari tempat guys buat nanti kalian lihat review nya tapi ini terlalu penuh sepertinya tidak ada tempat kosong guys wow ih ini dulunya mobil garapan kita jadi hancur gitu itu proton proton yang dulu saya pernah bikin dari 4 pintu ke 2 pintu itu mobilnya jadi hancur banget begitu ya terus ada stiker di belakangnya tulisannya Porsche oh oke oh hey oh hey saya masih pewe nyetir mobil ini enak banget yang mobil handlingnya dapet digasnya menceleng gitu kan asik sih cuman gak ada kelakson aja nih jadi gak bisa tadi gak bisa digeber abis-abisan takut aja ada something happy gitu kan oke kita masih putar-putar guys yang jelas gini deh setemunya di tempat gue langsung kasih tau kalian ya so stay tune terus dan see you di tempat guys oke guys jadi balik lagi sama gue ini gue udah di apa nih tempatnya lapangan tembak guys sekalian ngasih tau kalau di Cerbon juga sebenernya ada lapangan tembak dan ini kebeneran di kita ini dikelilingin sama orang-orang yang lagi pada silat guys jadi gue takut nih sedikit takut alias kita neko-neko kayaknya die kelar disini jadi so langsung aja ini mobilnya guys kalian pasti tau ini adalah Mitsubishi Eterna guys tahun 92 kenapa 92 karena Eterna itu ada dua tipe guys ada yang pre facelift ada yang facelift yang facelift itu alias namanya Eterna GTI nah ini bentuknya seperti ini nah kalau kalian mau liat langsung guys kalian pasti yang hobi-hobi banget Mitsubishi kalian pasti tau ini mobil sejarahnya gimana ini mobil famous banget dan tentunya itu dipakai orang-orang berkompetisi balap gitu ya entah tadinya tuh rally entah tadinya drag tadinya sirkuit yang jelas ini mobil competition banget dan sampai tadi gue test ride itu ngerasain sendiri bahwa ini mobil rasanya ah mantap banget dan gue langsung kasih tau ke kalian mesinnya itu kalau kita liat ini adalah basicnya tuh 4G ya 4G nya Mitsubishi dimana ini adalah legendanya si Evo 3 guys jadi mesinnya tuh mirip banget sama Evo 3 dan tentunya kalau anak-anak drag karena gue pernah ngerakit Evo 8 dan gue punya Evo 3 gue tau banget ini mesinnya seperti apa jerawannya seperti apa dan tentunya ini mesin kuat banget guys badak banget dan kalau bicara soal harga spare part itu sangat murah bisa dibilang gitu jadi doain gue juga mudah-mudahan ini project mobil yang gak cuman restorasi tapi gue pengen bener-bener kasih ini mobil ke bokap gue untuk dia bisa nostalgia yang gak tanggung-tanggung jadi prinsip kita disini kita fashion all function dan semua sektor harus kena gitu guys mungkin kalau untuk mesin ya kurang lebih seperti ini guys dengan ditambah kondisi yang karat radiator gak ada pegangannya guys ya jadi cuman asal nyantol doang nih tapi yang jelas ini part-partnya lengkap banget yang gue demen dari mobil ini adalah partnya lengkap dan tentunya bodinya utuh semua gak ada karat gak bekas nabrak jadi ini mobil owner sebelumnya temen gue dan gue thank you banget tuh temen gue ngelepasin ini mobil jadi ingetkan ke gue Vin lo mau gak ini Eterna yaudah om bawa cerbon dah sampai akhirnya ini mobil sampai di cerbon dan kondisinya seperti ini kalau dilihat dari wilayah eksterior guys tadi ini mobil tuh udah pernah di repaint satu kali guys udah pernah di repaint satu kali dan 4 bulan tuh dijemur begini hasilnya nah ini adalah salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa kita disini gak cuman modal ngomong doang tapi kita ada pertimbangan soal harga kita edukasi soal kualitas kita ada testimonial dari customer sendiri langsung bilang kalau chat kita disini tuh emang bener-bener yang awet sampai akhirnya nanti ke depan juga kita ada project lagi dengan salah satu om gue itu dan ya begini hasilnya kalau chat sembarangan yang katanya repaint-repaint harganya under 10 juta itu menurut gue bullshit banget guys kalau repaint udah 10 juta udah aneh banget nah gue bukannya pengen ngebanding-bandingin tapi gue lebih ibaratkan mengedukasi kalian daripada kalian buang 10 juta 2 kali chat dengan kondisi yang begini-begini lagi coba kalian pikirin kalau enggak kalau kenapa enggak kita buang lebih dari 10 juta yang ibaratkan masih di bawah 20 juta tuh kalian gak mau gitu apalagi namanya part mobil kalau dibongkar dipasang bongkar-pasang pasti ya ancur gitu guys jadi sayang-sayang waktu juga kalian dan kalau kalian bisa lihat disini ini adalah chat yang sudah kemakan banget usianya makanya nanti gue akan turunin semua nih dari mesin kaca semua gue bakal turunin semua guys pokoknya lah ini harus perfect banget karena gue gak mau bokap gue kecewa sama kerjaan gue dan hitung-hitung ini adalah kadonya buat bokap mudah-mudahan ini mobil bisa bagus dan asik lagi mungkin ke depan kalau misalkan gue bikin vlog sama bokap gue kayaknya asik kali ya yang ibaratkan dia ngetes mobil ini enak atau enggaknya dia ngoceh-ngoceh seperti apa mudah-mudahan ke depan bokap gue mau in frame dan 70-30 sih guys karena bokap gue juga sibuknya minta ampun gue jarang ketemu juga so dengan ini mobilnya mudah-mudahan bokap gue seneng dan gue kasih waktu sekitar 1 bulan untuk mengelarkan mobil ini ya gak 1 bulan sih kondisinya bengkel lagi penuh banget guys yang jelas mudah-mudahan bisa kepegang lah setengahnya so stay tune terus dan ini kalau kalian mau lihat wilayah belakang belakangnya seperti ini guys yang tadinya dia itu bilang bro ini exhaustnya udah diganti bro oh oke gue kira exhaust yang gimana begitu gue lihat oke how come Mitsubishi using a spoon muffler ya gimana Mitsubishi kok bisa pake spoon guys gue bingung kalian sini lihat sedih gue ngeliatnya tuh spoon apa gue giveawayin aja apa ya ini kenal buat ada yang mau kalian komen di bawah udah gue kasih tentunya kenapa gue langsung pengen gue bongkar karena Mitsubishi tuh gak ada yang menggunakan spoon guys dan tentunya Mitsubishi menggunakan earth twin muffler version 1 nanti gue tanemin kenal pot dari earth sendiri sofa ya bentuknya seperti ini dengan kekurangannya dan kelebihannya yang jelas guys ini yang perlu kalian hati-hatikan lewat eterna ya mobil jadul mau e36 mau eterna itu paling sulit kalau cari ini ya barang ini ini udah yang barang paling menyebalkan harganya gak seberapa dan menjadi luar biasa ini barang-barang seperti ini jadi ini kalian patut apa nih ibaratkan gue gak harus tahu patut rawatin ya jangan jangan sampai ngetledorin gitu jangan sampai ngeremehin barang sekecil ini karena ini aja owner sebelumnya temen gue itu ngomong gue udah bawa langsung dari Malaysia oke oke jadi gue gak mau ibaratkan ini kejadian terulang kembali sampai ini hilang dan hopefully ini mobil harus impressive sih gitu guys ya apalagi buat bokap gue harus keren gue gak jelas sih jujur di vlog ini gue ngaku deh gue gak jelas lah gue ngomong apa yang jelas ini mobilnya Eterna guys chatnya hancur kayak kaki gue gak tahu ini kayaknya semacam velg work guys work gak tahu nih yang jelas ring 15 eh sorry 16 guys gue pasti ganti gue gak mau pakai velg ini dan tentunya untuk tahap restorasi yang akan gue lakukan adalah pertama gue turunin mesin kedua gue bakal kerokin all body lepas kaca lepas karet lepas semua partnya gue bakal take out semua nih mobil sisa CL kita cek karat seperti disini udah karatnya terus say hello ke gue udah hi Alvin I'm the rush jadi ini bakal gue gila sih gue gak ngerti lagi ini temen gue lagi apa guys lihat guys cara menambal karat paling akurat dengan cara memberi lem aquarium speechless guys kita lihat dalemnya hello how are you ternyata wah gila sih ini gue gak mau buka kak gue bakal benerin yang jelas gue gak mau ngece-ngece ini mobil yang jelas thank you udah ngasih ini mobil ke gue gue appreciate karena itu dari temen gue dengan kekurangannya kelebihannya gue bakal bikin ini mobil jadi luar biasa pegang kak omongan gue so stay tuned gue gak bisa panjang lebar lagi guys yang jelas ini vlog juga mungkin udah ngambiar panjang banget gue mau lanjut foto-foto mungkin kita kasih tau instagram kita ada 7 disini kalian boleh kepoin satu per satu dan tentunya topik eterna ini hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax